Hai hari ini kita akan coba membahas tentang aplikasi CBT versi VDI dimana versi ini dikhususkan agar lebih mudah dan juga bisa fleksibel untuk dipasang di komputer ataupun server oke kenapa kita menggunakan VDI jadi disini untuk proses instalasinya juga lebih mudah dan juga disini ini kita sudah tuning untuk webserver nya jadi lebih banyak untuk akses usernya dan dan juga settingan ini tergantung dari spek dari servernya juga dan untuk tuning aplikasi ini sudah kita maksimalkan untuk usernya itu kita seribu kemudian apanya lagi ya karena disini pakai Apache kita coba seribu klien dan untuk maksimalnya tetap tergantung dari spek dari servernya Oke jadi yang perlu kita install terlebih dahulu kita perlu yang namanya Oracle Nah kita butuh VM virtualbox jadi ini fungsinya untuk membaca file VDI Oke kita buat dulu disini kita buat dulu namenya kemudian tipe OSnya kita pakai Ubuntu untuk RAM nya kita coba pakai 10giga Oke lalu kita tinggal pilih yang paling bawah kemudian kita kalau udah ada kita bisa tambahkan disini kemudian kita cari file VDI nya disini Oke setelah itu kita pilih lalu kita pilih lalu kita create Oke sampai disini kita perlu menyetting untuk settingan dari IP nya atau networknya dan juga kita bisa pakai sistemnya dia mau pakai berapa core di bagian sistem ini bagian processor nya kita pakai 4 core kemudian networknya karena ini aksesnya hanya internal jadi kalau pakai sistem jaringan client server bisa pakai bridge adapter jadi sistemnya lainnya pakai 222 ethernet tapi karena disini hanya untuk diakses di PC ini jadi saya pakai host adapter pakai ini kemudian untuk settingan dari virtualnya disini nah disini ada nama kita pakai device nya ethernet nya virtualbox dan disini kita setting jadi 100 IP komputer ini Oke bener tidak 100 oke bener kita pakai 100 agar terkor terkoneksi dengan virtualbox ini untuk adaptor nya kalau ada internet nya bisa pakai NAT Oke sampai disini kita akan coba jalankan aplikasinya dan aplikasi cbt ini ada beberapa update juga terutama di bagian ujian dimana disini kita tambahkan perpanjangan waktu oke disini sudah selanjutnya kita akan coba akses pakai browser ke lalu kita akses untuk IP nya kita pakai IP02 jadi 01 kayaknya ada yang salah untuk konfigurasi IP-nya kita coba cek dulu untuk IP-nya disini 02 keko 02 oke di sini kita 03 oke Oke, kita disable dulu, kemudian kita enable, kita coba ping dulu, ping ke 192, 12, oke sudah masuk disini, kita reload, nah disini, jadi kita tinggal akses untuk namanya Aumatrasah, oke disini sudah berhasil masuk, dan untuk versi Apache nya itu kita pakai MPM event, jadi agak lebih cepat aksesnya, oke kita balik lagi, kita coba login, kita login disini, oke, nah disini ada beberapa data juga yang sudah masuk, kemudian untuk update nya itu, kita tambahkan tanda tangan disini, kemudian logo seperti biasa, dan di bagian sini, jadi ini bisa diisi nama kepala dan juga ketua, yang fungsinya, nanti dia akan berfungsi di daftar cetak kartu, jadi disini otomatis ada tanda tangannya, dan juga ada namanya, dan juga disini ada username dan juga password, jadi ketika peserta, melakukan perubahan dari password nya, jadi kita bisa mengecek disini, untuk sandi nya, jadi ada nomor peserta juga, disini kita tambahkan, dan yang paling baru itu, di bagian ujian, itu kita tambahkan yang namanya, tambahan waktu, jadi kita bisa tambahkan waktu, jadi kita bisa tambahkan waktu, berapa menit disini, seumpama siswa ini, kekurangan jam, atau tidak nutut, untuk melakukan submit, atau juga bisa kita lakukan submit dari admin, jadi seperti itu, kemudian, kita akan coba, mengecek, bagaimana ini, di akun, data siswa, kita coba, kita coba login, pakai ini, oke, oke, untuk password nya itu, ini, oke, kok salah, oke, pakai nis, ya, dia pakai nis, oke, jadi disini status nya selesai, oke, jadi, seperti itu, untuk reviewnya, untuk versi VDI nya, jadi, lebih fleksibel untuk instalasi nya, dan, lebih mudah, dan, untuk mengonline kan nya, bisa di cek di google, sudah banyak panduannya, oke, jadi, seperti itu, reviewnya, dari update, dari aplikasi CBT, jika ada pertanyaan, bisa email, dan, juga, bisa, DM Instagram, jadi, sekian saja, semoga, video ini, bermanfaat, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.